Intro 2 jam nongol di TV Raffi Ahmad dibayar 500 juta pinjam duit bayar cicilan Nagita 1 miliar dikutip dari banjarmasin.id artis papan atas Raffi Ahmad punya penghasilan fantastis 2 jam nongol di TV saja Raffi Ahmad bisa kantongi honor 500 juta itu seperti dikutip dari Kompos TV pada hari Rabu 15 Desember 2021 namun artis sekaya suami Nagita Slavina itu Raffi Ahmad ternyata punya memiliki gunungan cicilan dan hutang bahkan diakui ayah Rafatar untuk melunasi cicilan ia sampai hutang atau pinjam uang dari orang lain seperti dilansir dari grid.id dengan judul cicilan barang Nagita Slavina tembus 1M Raffi Ahmad kelabakan pinjam uang untuk lunasi hutang pakai duit kantor terbaru ini Raffi Ahmad mengaku terpaksa pinjam uang untuk lunasi cicilan 1 miliar dari barang milik Nagita padahal kekayaan Raffi Ahmad dikabarkan dan tembus hingga 400 miliar mengutip dari Kompos TV pada hari Rabu 15 Desember 2021 2 jam nongol di TV saja Raffi Ahmad bisa kantongi honor sampai 450-500 juta tapi agaknya ucapan Mary soal Raffi Ahmad yang diam-diam memiliki banyak hutang dan cicilan benar adanya sebab kenyataannya Raffi Ahmad memang mengakui dirinya memiliki cicilan di sana-sini belum lama ini Raffi Ahmad bahkan menambah tinggi gunungan cicilannya melansir YouTube Ross Entertainment Raffi Ahmad baru saja beli tas mewah untuk Nagita Slavina tak tanggung-tanggung harga tas mewah tersebut mencapai angka 1 miliar lebih Raffi Ahmad tahu Nagita Slavina sudah lama mendambakan tas mewah keluaran rumah moda Hermes tersebut namun lantaran harganya yang terlalu mahal Nagita Slavina mengurungkan niatnya dengan maksud membahagiakan istrinya Raffi Ahmad membelikan tas nilai 1 miliar lebih untuk Nagita Nagita Slavina mengaku tak percaya sang suami mau membelikannya tas mewah itu tanpa ia minta Kotumen biasanya kalau gak mau ngapa-ngapain gak tahu lanjut Nagita Raffi Ahmad kemudian beralasan bila suasana hatinya sedang baik dan ingin manjakan istrinya namun Raffi sama sekali tak menduga bila tas yang didambakan Nagita harganya begitu mahal saking mahalnya Raffi Ahmad terpaksa ambil 3 kali cicilan untuk membayar lunas tadi kan aku bilang lagi baik ini aku 3 kali bayarnya habis mahal banget ya uja Raffi Ahmad meski melakukan pembayaran dengan mencicil uang Raffi Ahmad belum cukup untuk lunas si tas mewah Nagita Slavina Raffi Ahmad sampai terpaksa pinjam uang kantor ini bayarnya 3 kali loh cicilan pertama aku kedua ketiga pake uang kantor kata Raffi Ahmad bagaimana menurut kalian? jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton!